Hai Sagittarius, selamat datang kembali di channel ini, semoga saya selalu, kali ini saya reading energy full moon in Aries, terjadi di house kelima Sagittarius ya. Energi ini sudah dirasakan Sagittarius sejak April 2023 dan puncaknya di full moon Aries ini ya, apa yang terselesaikan dan tertutaskan apa yang didapatkan oleh Sagittarius pada full moon Aries ini ya. Sagittarius, Age of Wands, King of Wands, Age of Sword, the full, the hangman, two of pentacles, two of sword, three of cups, page of cups, temperance. Di bottom of the deck ada five of cups ya. Sagittarius ini adalah energy sejak April 2023 sampai 29 September ya. Nah disini ada the full ya, sepertinya di April 2023 ada awal baru yang kamu mulai. Ini bisa saja komunitas baru, organisasi atau pertemanan, asmara, menjalankan inspirasi baru ya. Apa yang kamu pikirkan ini cenderung kamu jalankan pada bulan April. Ada komunikasi intens ya, kamu dengan seseorang ada perjalanan bolak-balik juga, ada kunjungan-kunjungan ya. Sepertinya kamu aktif banget ya, 6 bulan belakangan ini. Tetapi yang ada di dalam pikiran kamu terbelenggu ya. Aktifitas kamu ini kamu jalankan dengan monoton ya. Seperti ya kamu pikir harus kesana ya, kamu kesana. Kamu pikir harus kesini ya, kamu kesini gitu ya. Dan kamu membelenggu pikiran kamu dengan rasa takut. Tidak berani mencoba hal-hal yang lebih daripada itu. Tapi kamu menjalankan dengan apa yang pernah kamu jalani dulu gitu. Semaksimal apa kamu bisa berbuat ya sampai disitulah kamu bisa buat gitu. Jadi kalaupun teman kamu atau yang terhubung dengan kamu ini menginginkan sesuatu yang lebih gitu, kepercayaan lebih misalnya ya, kamu gak bisa kasih gitu ya. Adanya The Hangman disini terlihat di alam bawah sadar kamu masih seperti dulu, menggantungkan harapan ya. Tidak memberikan kepastian, tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya. Kamu masih berjalan dengan prinsip kamu sendiri ya. Adanya King of Fons yang melintang ini bisa energi kamu atau energi seseorang yang terhubung dengan kamu tidak tergantung gender ya. Kalau ini energi kamu dengan King of Fons ya, kamu kayaknya pasif banget, tidak ada tindakan lebih ya. Tapi kamu tidak ingin memperjuangkan ya, tidak ingin menunjukkan pengorbanan kamu atau perjuangan kamu. Kamu seperti mengikuti seperti air yang mengalir aja ya. Nah ada satu titik kamu dalam 6 bulan belakangan ini overthinking ya, bingung kamunya terhadap dukungan-dukungan ya. Kamu merasa takut dihianati, takut dikecewakan, takut ditinggalkan. Sehingga sebelum mereka mengecewakan dan menghianati kamu duluan, kamu yang lebih dulu disini mengingkari janji ya, disini ada Page of Cups. Dan ada sebagian Sagittarius yang terlibat dalam terparti relation ya. Sehingga kesannya ya mengingkari janji dengan pasangan salah satunya. Ada pembubaran juga nih saya lihat ya. Jadi bisa saja untuk sebagian Sagittarius memulai pertemanan atau hubungan di bulan April, nah di 29 September ini udah bubar lagi tuh pertemanan atau komunitas baru ataupun relationship yang baru dibentuk ya. Karena hadirnya orang ketiga, atau kamu tertarik dengan hal-hal yang lain yang baru lagi gitu. Atau mungkin kamu tertarik dengan hal lain. Jadi pada full moon ini, dengan adanya Five of Cups ya, ada kesedihan, penyesalan, ada juga rasa ingin mengulang sesuatu yang itu sudah berakhir. Pada full moon ini kamu merasa ada yang tidak berhasil kamu penuhi dari janji, dari komitmen, ataupun dari kepercayaan. Ada hubungan yang tidak berhasil kamu jalin secara baik. Ada fase di mana kamu tidak bisa meninggalkan kenangan baik di dalam hubungan ataupun komunitas. Kamu merasa seperti itu ya. Oke, tapi satu sisi saya lihat kamu berhasil mengumpulkan teman-teman baru. Berhasil dikenal oleh lebih banyak orang, Sagittarius. Namun orang-orang yang kamu rangkul selama enam bulan ini, sepertinya tidak bisa kamu pertahankan. Oke. Dan ada sebagian Sagittarius, kamu punya teman-teman baru, sosial yang baru, atau relationship yang baru. Tapi kamu masih mengharapkan kenangan dulu yang pernah indah itu terjadi pada komunitas baru atau relationship baru yang kamu jalani saat ini. Oke. Dan itu tidak mungkin kan, karena setiap momen itu kan berbeda-beda rasanya dan suasananya. Nah, ini kesedihan yang kamu rasakan ya. Ketika kamu bersama dengan komunitas baru, kamu teringat dengan komunitas lama. Bersama dengan pasangan yang baru dalam relationship, kamu teringat relationship kamu yang lama. Ya, Page of Cups ini tentang pengingkaran janji dan suatu ketidakpastian ya. Sehingga pada full moon ini kamu merasa gak bisa meneruskan komitmen, gak bisa meneruskan kerjasama, atau tidak bisa terus mendukung. Dan pada akhirnya kamu mengingkari komitmen ataupun janji kamu nih, saya lihat di full moon ini ya. Nah, selesai full moon ini ada two of pentacles dan temperance ya. Kamu akan mempertimbangkan cara baru nantinya untuk memulihkan hubungan kamu dengan beberapa orang. Atau untuk memperbaiki komitmen kamu di dalam komunitas ataupun sosial kamu ini. Ya, kalau dulu di awal bergabungnya kamu dengan komunitas atau pertemanan atau memulainya relationship, kamu punya misi, punya niat, ataupun punya janji terhadap mereka, maka kamu ingin merubah janji itu. Ya, mungkin dulu kamu bilang, oke saya janji akan jadi teman kamu terus. Tapi pada titik full moon ini ada sesuatu yang kamu rasakan yang membuat kamu tidak perlu berjanji berlebihan seperti itu, sehingga kamu akan mengatakan janji kamu yang baru gitu. Ya, bisa aja kamu akan ngomong lagi, oke, tapi saya gak bisa janji bisa nemenin kamu terus gitu. Ya, yang tentunya orang yang menerima itu akan bingung. Dulu saya gitaris janjinya katanya bisa jadi teman saya terus, tapi kenapa sekarang ini janjinya berubah gitu. Oke, tapi dari sisi perlakuan kamu tidak ada perubahan. Saya lihat dengan kartu temperance di sini kamu berusaha menyeimbangkan, berusaha untuk menunjukkan bahwa itu hanya janji kamu, karena kamu tidak ingin suatu saat nanti dikatakan pembohong ataupun mengingkari janji, karena ada banyak ketidakpastian di depannya, hanya saja kamu ingin menyamankan pikiran kamu. Ada rasa takut di dalam pikiran kamu, takut keluar batas, takut melakukan sesuatu yang berlebihan, takut melanggar norma-norma ataupun prinsip-prinsip kamu, ya, Sagittarius. Dan di bottom of the deck-nya juga di sini ada five of cups, di sini juga ada demun, ya, jadi terlihat kamu menarik diri. Mungkin kamu merasa sudah cukup, deh, terhubung dalam komunitas ataupun relationship yang kemarin itu tidak ada manfaat yang kamu pikirkan, ya, sehingga kamu merasa tidak perlu meneruskan, ya. Dan mungkin juga pada periode ini beberapa pertemanan kamu akan tereliminasi yang nyangkut bersama dengan kamu sampai jangka panjang ke depannya hanya beberapa saja, ya. Dan itu memang yang lebih bermanfaat untuk kamu, oke. Sagittarius, kita lihat pesan dari universe untuk Sagittarius. Pesan untuk Sagittarius. Oke. Satu kartu saja, di sini ada Golden Spiral 41, ya, oke, ini simbol energi, kekuatan tak terbatas, penciptaan dan petualangan, perluasan kesadaran. Sagittarius, realisasikan rencana kamu dengan berdiri di garis start, ya, jadi, dengan the full di sini, ya, kamu sudah bisa realisasikan rencana baru kamu ke depannya. Apa yang sudah kamu lewati pada full moon ini, sudah kamu jalani dan kamu sudah banyak mengamati, sudah mengenal, sudah sharing, ya. Jadi, sudah adalah kesimpulan yang kamu dapatkan dari koneksi kamu dengan beberapa orang ini, ya, sehingga ke depannya kamu sudah ngerti apa yang harus kamu lakukan. Sejauh apa mereka kamu bawa di dalam kehidupan kamu, kamu sudah tahu batas-batasnya. Sagittarius, ya, pertimbangkan. Di sini juga kamu bimbang, ya, kamu menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang nggak baik untuk kamu, tapi dengan temperance, intinya ke depan memang akan ada pemulihan hubungan, penyembuhan, dan ini memang action dari kamu. Kalau di masa sebelumnya, 6 bulan belakangan ini kamu pasif, tidak ada tindakan, maka ke depan, kartu temperance ini juga menunjukkan kamu akan mengambil langkah. Nah, memulai lebih dulu untuk memperbaiki hubungan, ya, ada rasa takut memang di dalam pikiran kamu, rasa takut ini mungkin akan kebawa terus, gitu, takut dikhianati, takut disakiti, takut kalah saing, dan lain sebagainya. Tapi, di sini saya lihat ke depannya, itu semua pelan-pelan akan kamu sembuhkan, pelan-pelan kamu akan keluar dari belenggura setakut kamu ini, ya, karena kamu punya simbol energi, punya energi yang baru, kekuatan yang tak terbatas di dalam diri kamu, ya, perluasan kesadaran kamu juga terbangkitkan, sehingga kamu bisa melakukan rencana-rencana baru ke depannya. Oke, Sagittarius, saya pikir cukup sampai di sini, semoga bacaan ini bermanfaat, nantikan video selanjutnya, jangan lupa di like, komen, share. Untuk personal, reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Untuk menonton video eksklusif, teman-teman harus join the membership, link-nya ada di deskripsi video ini. Thank you for watching, Sagittarius, bye-bye.